Intro Saudara Saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bertobatlah dan percayalah kepada Injil Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 1 ayat 14-15 Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat Bertobatlah dan percayalah kepada Injil Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Saudara Saudari Terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pada hari Minggu Prapaska yang pertama ini Santo Markus menghadirkan sosok Yesus yang tampil di hadapan umum di Galilea Setelah dia berpuasa di Padanggurun selama 40 hari Sebagai persiapan untuk tampil di hadapan orang banyak Ia menyampaikan Injil Allah, firmannya Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat Bertobatlah dan percayalah kepada Injil Mengapa Tuhan Yesus pertama-tama tampil di Galilea? Karena dia tinggal di Nazaret, di sebuah dusun di sebelah selatan Galilea Karena itulah dia disebut sebagai orang Nazaret Wajar kalau Yesus tampil pertama kalinya Untuk orang-orang yang ada di lingkup pergaulannya Dia menarik perhatian orang banyak Bahwa waktunya telah genap Yaitu ketika ia hadir menggantikan Yohanes yang ditangkap oleh Herodes Ia memberitakan Injil Allah dan menyuruhkan supaya orang bertobat Yesus juga mau memanggil beberapa orang muridnya Yang berasal dari Galilea Seperti Andreas dan Simon Juga Yohanes dan Jakobus Saudara-saudari terkasih Seperti Yohanes Pembaptis Tuhan Yesus menyerukan pertobatan kepada banyak orang Dan supaya mereka percaya kepada Injil Kabar gembira yang diwartakannya Yesus meminta orang banyak untuk bertobat Dari dosa-dosa mereka Sebab Allah yang menjanjikan keselamatan bagi Israel Telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia Karena mencintai Israel bangsa pilihannya Dari satu angkatan ke angkatan yang lain Bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang tidak setia Sebagai istri yang melacurkan dirinya Dengan menyembah dewa-dewi asing Yang bukan Allah Tetapi buatan tangan manusia Israel tidak setia kepada Yahweh Tidak berbakti kepada Allah Itulah sebabnya mereka diserahkan kepada bangsa-bangsa lain Yang menguasai mereka Mereka dibawa ke pembuangan Pada saat Yesus hadir di tengah mereka Mereka sedang dijajah oleh kekasaran Roma Kehadiran Yesus bahkan untuk beberapa orang Terutama untuk orang Zelot Yesus bisa menjadi raja dan pemimpin bagi mereka Untuk membebaskan mereka dari penguasa Romawi Yesus menjadi magnet yang mengumpulkan banyak orang Mendekat kepadanya Saudara-saudari terkasih Yesus yang tampil di hadapan orang banyak di Galilea Tidak sedang memprakamirkan dirinya Sebagai pahlawan nasional Atau calon raja Yang akan membebaskan bangsanya Israel Dari kekuasaan Romawi Ia ingin mereka pertama-tama bertobat Dari perilakunya yang membelakangi Yahweh Mereka harus menata hidup imannya Agar Tuhan berkenan pada mereka Sehingga pada waktunya Tuhan akan membebaskan mereka dari penjajahan Itulah sebabnya Tuhan Yesus minta Supaya mereka bertobat dan percaya pada Injil yang diwartakannya Bertobat dan kembali menyembah Allah Apakah pewartaan Yesus langsung diterima oleh orang-orang di Nasaret dan Galilea? Tidak Nathanael calon muridnya saja Meragukannya dengan berkata Adakah sesuatu yang baik berasal dari Nasaret? Pun orang banyak menolak kehadirannya Karena dia tidak melakukan banyak mujisat Yesus berkata kepada mereka Seorang Nabi dihormati di mana-mana Kecuali di daerah asalnya Di antara saudara-saudaranya Menarik Tuhan Yesus memulai perutusannya Dari kampung halamannya sendiri Dari Galilea Dari Nasaret Saudara-saudari terkasih Pada hari minggu ini Diserukan kembali kepada kita Untuk membangun hidup dalam pertobatan Dan menghayati keimanan kita Dengan percaya kepada Injil Bertobat Berarti mengakui Dan menyesali dosa-dosa kita di masa lalu Dan membangun hidup Yang sesuai dengan kehendak Allah Dengan mendengarkan firmannya Dan menaati perintah-perintahnya Pada masa Prapaska ini Gereja Kudus mengundang umat Allah Untuk menerima sakramen rekonsiliasi Sakramen perdamaian dengan Allah Dan sesama Sakramen pengakuan dosa Atau sakramen tobat Satu dari lima perintah gereja mengatakan Akukanlah dosamu sekurang-kurangnya Setahun sekali Teristimewa di masa Paska Dengan menerima sakramen tobat Kita membangun relasi dengan Allah Dan memperbaiki hubungan kita Dengan semua orang Maka selama masa Prapaska ini Kita diajak untuk bertobat Dan melakukan perbuatan kesalahan Seperti Memperbanyak doa Melaksanakan puasa Dan menekuni pantang Serta berbagi berkat dan rejeki Kita juga diminta Untuk meluangkan waktu Untuk membaca dan merenungkan Injil Tuhan Khususnya merenungkan Kisah kasih Tuhan Dalam misteri jalan salib Baik sekali Kalau bisa meluangkan waktu Untuk hadir Dalam devosi jalan salib Mengikuti pendalaman iman Selama masa Prapaska Masa retret agung Yaitu masa Prapaska ini Harus menjadi sumber Yang menyegarkan hidup rohani kita Dan jadi kesempatan Untuk menguduskan diri Bagi Allah Yang mencintai kita Apakah aku menyadari Bahwa aku harus Membangun hidup kudus Dengan bertobat Marilah kita berdoa Bapak yang maha baik Terima kasih Bahwa kami sudah diingatkan Untuk menyucikan diri Selama masa pertobatan ini Mampukanlah kami Untuk mendengarkan injil Tuhan Dan membangun pertobatan sejati Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Semoga kita semua Selalu dinaungi Dan dibimbing oleh berkat Allah Yang maha kuasa Dalam nama Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih